Haimia Abdullah Nyaring Muhammad Haimia bin Abdullah Nyaring, sebelumnya dikenal sebagai Haimia Anak Nyaring, lahir 31 Mei 1998, adalah pesepak bola profesional Bruneian keturunan Iban yang berperan sebagai penjaga gawang untuk DPM MFC dan tim nasional Brunei. Karir klub. Haimia awalnya adalah seorang back di masa mudanya, bahkan berhasil mewakili Brunei dalam turnamen di bawah 15 yang diadakan di Malaysia pada bulan Juni 2013 saat bermain di posisi itu. Dia masuk ke penjaga gawang pada saat dia dibawa oleh pancor murai FC debut di Liga Premier Brunei pada tahun 2015. Musim berikutnya, Haimia ditempatkan oleh NFABD untuk bermain untuk tim tabuan U21, Liga Super dia sebagian besar mengerti Ishira Asmin Jabidi pada waktunya di sana. Haimia kembali ke pancor murai FC pada paruh pertama tahun 2017, sayangnya sisinya selesai terakhir di Liga Premier dengan hanya 5 poin dari kemungkinan 24. Penampilannya untuk nasional di bawah 23an menanamkan langkah ke Indra SC untuk paruh kedua musim Super League 2017, dan menemukan waktu bermain reguler di sana. Di akhir musim, dia menjadi pemain terbaik Liga meskipun membantu Indra ke tempat ketiga, meskipun hanya dikelap di tengah jalan. Pada Februari 2018, Haimia bergabung dengan pihak profesional Brunei DPM MFC setelah mengesankan pelatih kepala baru Ren Wemmer di uji coba pramusim. Dia melakukan debut Liga melawan Home United pada 7 April dalam kemenangan 4-2, sayangnya mencetak gol sendiri di menit ke-75. Pada tanggal 3 Juni, ia dikirim untuk melakukan kekerasan pada taku Morinaga pada menit ke-74 selama 5-0 kerugian melawan. Albirex Niegata, S. Haimia kehilangan tempatnya di musim 2019 setelah Wardun Yusof yang diremajakan menjadi kapten dan starter yang tak terbantahkan untuk Midrian Penuk. Haimia membuat satu-satunya penampilan Liga pada tanggal 18 Juli melawan Hulugang United dengan kekalahan 3-1 setelah Wardun mengalami cedera saat pemanasan sebelum pertandingan. Ia juga tampil dalam dua pertandingan piala. Singapura, termasuk pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Geilang International pada tanggal 2 November ketika kedua tim menjalani adu penalti. Setelah skor 2-2, Haimia mampu mencetak tendangan penaltinya setelah 20 pemain outfield melakukan tendangan penalti upaya telah berhasil. Segera setelah itu, penalti Andriy Farankov berhasil diselamatkan oleh Zainal Gulam sehingga meninggalkan DPMM. Di tempat keempat, Haimia meninggalkan DPMM pada awal tahun 2020 untuk memulai karir di Kepolisian Kerajaan Brunei. Dia bergabung kembali dengan tim tersebut pada bulan Juni tahun berikutnya sebelum Liga Super Brunei 2021 dimulai. Haimia menjadi penjaga gawang utama DPMM di Piala FA Brunei 2022, memenangkan trofi setelah menang 2-1 atas kasu KFC di final pada 4 Desember. Karir Internasional Sebagai bagian dari tabuan U21, Haimia diundang untuk berlatih bersama tim nasional penuh untuk turnamen regional di Sabah, Malaysia pada bulan Januari 2016. Oktober berikutnya, ia kembali bergabung dengan skuad untuk 2 pertandingan persahabatan melawan tim nasional U22 Malaysia. Ia tidak terpilih untuk pertandingan kualifikasi kejuaraan AF 2016, maupun Piala Solidaritas AFC 2016, Ishira Asmin. Jabidi dipilih sebagai gantinya. Keberuntungan Haimia meningkat pada tahun 2017 ketika ia terpilih untuk bermain di depan Ishira pada pertandingan pertama kualifikasi kejuaraan AFC U23 2018 yang diadakan di Myanmar pada bulan Juli untuk tim U23 Brunei, melawan raksasa regional Australia. Dia tampil mengagumkan, menggagalkan 10 peluang Oli Roos di babak pertama saja, sebelum penalti pada menit. Ke-53 oleh George Blatchquot dan serangan Ryleem Cegre di 5 menit terakhir membuat Yang Wask skala 2-0. Dia mendapat pujian dari pelatih lawan Joseph Gombau dan kemudian mempertahankan posisinya selama sisa turnamen. Bulan berikutnya, tim U23 berkompetisi di SEA Games ke-29 yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Haimia memulai pertandingan pembuka turnamen melawan Tuan Rumah dan sekali lagi. Menjaga skor tetap minimum, hanya kebobolan dua kali dari Macan Muda. Dua kekalahan dari Myanmar dan Laos terjadi setelah ia kebobolan 9 gol tak terjawab. Dia ditempatkan di bangku cadangan untuk Ishira di pertandingan terakhir melawan Singapura. Pada bulan Desember 2017, Haimia dipanggil kembali ke tim nasional untuk Piala Tsunami Solidaritas Dunia Aceh 2017 dan bermain dalam kekalahan 4-0 melawan Indonesia. Tahun berikutnya, ia terpilih untuk pertandingan kualifikasi Piala Af Suzuki 2018 melawan Timor Leste pada awal September. Ia memperoleh cap sepenuh pertamanya di tim nasional pada tanggal 1 September di leg pertama di Kuala Lumpur dengan kekalahan 3-1. Dia mencatatkan clean sheet pada leg kedua di kandang, namun Wasps gagal melaju ke turnamen dengan hanya menang 1-0 di stadion. Nasional Hasan Albolkiah pada 8 September. Haimia bermain untuk Brunei U23 pada pertandingan kualifikasi kejuaraan AFC U23 2020 yang diadakan di Vietnam, dimulai melawan Thailand pada pertandingan kedua pada 24 Maret. Dia mencetak gol bunuh diri untuk gol terakhir Thailand malam itu dengan kekalahan 0-8. Ia juga menjadi starter di pertandingan berikutnya melawan Indonesia yang berakhir dengan kekalahan 2-1 untuk Tawan Muda. Meskipun posisinya digantikan oleh Wardun Yusof sebagai penjaga gawang utama di PMM pada musim 2019, ia menjadi penjaga gawang utama tim nasional melawan Mongolia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada bulan Juni tahun itu. The Wasps gagal melaju ke babak 2, kalah agregat 2-3. Haimia terpilih untuk turnamen sepak bola Asian Games Tenggara ke-30 yang diadakan di Filipina pada November-Desember 2019. Ia bermain dalam 3 dari 5 pertandingan, termasuk pertandingan ketiga melawan Laos ketika ia harus digantikan karena dikeluarkannya Ishira Asmin Jabidi. Pada tahun 2022, Haimia bermain dalam 3 dari 4 pertandingan persahabatan untuk tim nasional sebagai persiapan untuk kualifikasi kejuaraan AF 2022, mencatatkan Klonship dalam pertandingan kandang melawan Laos pada tanggal 27 September yang berakhir 1-0 untuk Wasps. Ia menjadi starter di kedua leg pertandingan kualifikasi melawan Timor Leste yang diadakan di Brunei pada awal November. The Wasps berhasil lolos ke turnamen tersebut dengan kemenangan agregat 6-3. Di turnamen regional, Haimia bermain di keempat pertandingan dan meski kebobolan 22 gol, ia tampil cemerlang. Sepanjang pertandingan, sehingga pelatih kepala Mario Rivera menunjuknya sebagai kapten dalam pertandingan melawan Filipina dan Kamboja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.